Pemirsa polisi akan menilang pesepeda yang tidak melewati jalur khusus yang telah disiapkan. Rencana penindakan masih menanti, Pemprov DKI Jakarta meresmikan secara permanen jalur sepeda. Anda penggemar olahraga bersepeda mulai sekarang lebih berhati-hati. Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menilang pesepeda yang berkendara di luar jalur sepeda. Penetapan saksi telang menyusul berlakunya jalur sepeda sementara atau pop-up bike line. Penetapan tilang itu sesuai dengan pasal 299 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pesepeda yang melanggar akan dikenakan denda 100 ribu rupiah atau ancaman kurungan penjara 15 hari. Aturan hanya diberlakukan untuk jalan yang sudah memiliki jalur sepeda saja. Sementara di luar jalur, pesepeda bisa berkendara di jalan umum dengan tetap memperhatikan keselamatan dan rambu lalu lintas. Rencananya tilang terhadap pesepeda ini akan mulai disosialisasikan selama seminggu ke depan. Soalnya kadang-kadang pesepeda suka ngambil jalan mobil, bikin macet, dan itu juga bikin ngebahayain nyawanya pesepeda juga gitu. Jadi menurut saya kalau buat sepeda di tilang itu setuju banget. Jalur sepeda akan diberlakukan setiap Senin hingga Jumat, pukul 6.00 hingga 8.00 pagi. Sementara sore hari dari jam 16.00 hingga 18.00. Sementara hari Sabtu dan Minggu, operasional jalan sepeda di sore hari hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Adapun total panjang pop-up bike line ini adalah 14 km, yang membentang dari Jalan Sudirman hingga Tamrin dan sebaliknya. Oleh karenanya pihak kepolisian mewanti-wanti bahwa pesepeda ini bisa ditilang dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan amputan jalan dengan denda sebesar 100.000 rupiah. Bahkan sebaliknya pengendara motor yang memasuki jalur sepeda ini juga dapat ditindak dengan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan denda bisa mencapai 500.000 rupiah. Namun apakah nantinya Pemprov DKI Jakarta benar akan memberlakukan tilang bagi para pesepeda yang keluar jalur yang sudah disediakan? Kita tunggu akhir Maret 2021 ini setelah Pemprov DKI Jakarta meresemikan jalur sepeda secara permanen. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Abdul Roshid, Ainews melaporkan.